Perhara di Gurung Gobi Jilid 6. Aihahaha, keparat Hwasyo tertualupadir. Hwasyo ini membentak dan melengking karena tiba-tiba dari enam orang saudaranya mendadak empat sudah roboh terluka. Mereka bertujuh tinggal bertiga dan tentu saja Hwasyo itu marah bukan main. Dan ketika dia membentak dan mengayunkan toyanya ke kiri kanan, menyergap bagai elang haus darah tiba-tiba delapan orang roboh dengan kepala hancur, kena sapuan toyanya itu mundur, atau pinceng membunuh. Yang lain terkejut. Hwasyo yang murka itu berubah menjadi ganas, kembali menyergap dan robohlah tujuh orang oleh sapuan toyanya yang dasyat. Dan ketika dua Hwasyo yang lain juga membentak dan mengikuti suhengnya, berkelebatan dan menyambar-nyambar tiba-tiba tiga orang Hwasyo ini menjadi algojo yang keras dan tidak kenal ampun. Puluhan tubuh malang melintang namun tiba-tiba terdengar suara ser-ser dua kali. Yang pertama menghamburkan belasan jarum-jarum hitam sementara yang kedua puluhan jarum-jarum merah, hitam dan merah silih berganti. Dan ketika semua itu menyambar tiga Hwasyo ini dan Hwasyo ketiga mengeluh tertahan, menyampok namun tertancap sebatang jarum maka Hwasyo itu terhuyung dan jatuh terduduk, seluruh tubuh tiba-tiba gatal dan merah. Terbakar. Jarum yang menancap demikian lembut dan kini memasuki aliran darahnya. Audeh, seseorang mencurangi pinceng. Awas musuh yang amat berbahaya. Haha sebuah suara terdengar menyeramkan, lagi-lagi suara tanpa rupa itu. Mampu sekalian, Hwasyo-Hwasyo gobi. Ayo serbu dan serang mereka. Maju lagi. Hwasyo tertua pucat. Dia melihat adiknya nomor tiga itu menggigil dan menggaruki seluruh tubuhnya, semakin digaruk semakin gatal tapi juga panas. Saudaranya itu mengeluh dan akhirnya bergulingan ke sana kemari, berteriak-teriak. Tapi ketika dia membentak dan berkelebat mau menolong, ratusan orang itu tertegun tapi tiba-tiba sadar mendadak mereka berteriak dan menyerbu lagi. Suara tanpa rupa itu benar-benar pendorong atau pemimpin di balik layar. Betul, serang mereka lagi. Bunuh. T.W. Ahwasyo melotot. Dia dihadang puluhan senjata ketika mendekati adiknya nomor tiga itu, tentu saja membentak dan menggerakkan toyanya dengan dasyat. Dan ketika puluhan orang itu mencelat terlempar, Hwasyo ini benar-benar luar biasa. Maka J.W. Ahwasyo, saudaranya nomor dua juga sudah diserbu dan dikeroyok lagi, Hwasyo nomor tiga berteriak-teriak dan berkelojotan seperti cacing di atas wajan panas. Aduh, keparat, tolong-tolong binceng. Namun tak ada yang menolongnya. Jarum halus itu menyusup semakin cepat dan sebentar kemudian sudah mendekati jantung. T.W. Ahwasyo dan J. Ahwasyo dikeroyok banyak orang dan mereka itu pun marah sekali membabat atau mengempelang lawan dengan toyanya mereka yang ampuh. Tapi ketika puluhan tubuh kembali roboh dan banjir darah terjadi di gerbang godi, keadaan sungguh mengerikan sekali, mendadak terdengar kesiur angin lembut dan sebuah sapaan atau teguran mendahului semuanya itu. Omi Tohut, biadab dan sungguh tak mengenal aturan sekali. Berhenti dan jangan membunuh. Orang-orang itu berteriak. Mereka tahu-tahu terlempar dan mencelat ke sana-sini ketika sebuah angin dasyat mengangkat dan melempar mereka. Seorang Hwasyo renta mendadak muncul di situ dan jubahnya yang gerombiangan dikibaskan dua-tiga kali. Tampaknya biasa-biasa saja namun buktinya. Puluhan atau ratusan orang itu terbawa naik. Dan ketika mereka berpelantingan dan jatuh berteriak kesakitan, berdebuk atau terbanting dengan keras maka semua pucat melihat Hwasyo renta itu, yang sudah berdiri dan mengusap Hwasyo nomor tiga. Ji Beng Hwasyo wakil ketua gobi. Semua gentar. Puluhan atau ratusan orang itu mendadak jerih memandang Hwasyo renta ini. Semua melihat bahwa dengan gerakan biasa saja Hwasyo itu telah mencerai beraikan puluhan orang. Begitu mudah namun mereka tak mampu bangkit berdiri karena pantat atau punggung mereka sakit-sakit. Kebutan jubah itu telah membuat lumpuh pertandingan. Dan ketika Hwasyo itu mengangguk dan bersinar-sinar memandang puluhan orang itu, matanya mencorong dan mengeluarkan wibawa yang besar maka TWA Hwasyo dan Ji Hwasyo yang terhuyung dan roboh terduduk cepat-cepat bangkit berdiri dan berlutut di depan Hwasyo renta ini, karena itulah guru mereka. Ampun TWA Hwasyo menggigil dan meratap. Teocu telah melakukan pembunuhan, suhu. Tapi Teocu terpaksa dan dipaksa keadaan. Teocu tak mampu mengendalikan diri. Hektometer, apa yang terjadi? Bagaimana semuanya ini? Kami kedatangan saudara-saudara dari Hoasan dan Kunlun, TWA Hwasyo merintih, menerangkan. Tapi tahu-tahu muncul ratusan orang ini suhu. Dan kami tahu-tahu diserbu. Benar, Ji Hwasyo juga menyambung suhengnya. Orang-orang liar ini menyerbu. Dan mengeroyok kami, suhu. Kami tak dapat berbuat apa-apa dan dipaksa menyambut. Dan mana saudara-saudara dari Kunlun atau Hoasan itu? Mereka pergi, TWA Hwasyo mendadak tertegun. Tadi mereka ada di sini. Benar, sesosok bayangan berkelebat, disusul oleh bayangan-bayangan lain, puluhan atau ratusan murid-murid Gobi. Mereka itu pergi, suhu. Dan inilah apa yang Teocu laporkan tadi. Pat Hwasyo, Hwasyo ke-8, tiba-tiba muncul di situ. Dia tadi masuk ke dalam di perintah suhengnya, melapor. Tapi keadaan sudah berubah demikian cepat dengan datangnya orang-orang liar itu. Dan ketika orang-orang itu melihat munculnya ratusan murid-murid Gobi, tak kurang dari 200. Maka mereka itu tiba-tiba gentar dan satu demi satu pergi secara diam-diam. Hei, kalian jangan lari TWA Hwasyo membentak dan marah, tentu saja berang karena setelah membuat onar tiba-tiba mereka itu pergi. Begitu enaknya. Tapi ketika Hwasyo ini berkelebat dan hendak menghadang, marah kepada orang-orang itu ternyata suhunya memanggil dan jibeng Hwasyo berseru. Biarkan mereka itu. Tak guna mengurusi cecunguk-cecunguk kecil. Tapi mereka ini pengacau-pengacau liar, TWA Hwasyo tertegun. Mereka ini harus ditangkap dan dihukum, suhu. Mereka telah mengacau. Tidak, biarkan saja, seng suhu mengebutkan jubah. Ada yang lebih penting dari segalanya. Ini, Pincheng belum tahu pemimpinnya dan ceritakan siapa yang menggerakkan orang-orang itu. TWA Hwasyo sadar. Tiba-tiba dia teringat dan celingukan ke sana kemari namun suara tanpa rupa itu tak ada. Benar, ada seseorang yang menggerakkan orang-orang itu. Ada dalang di balik layar yang membuat ratusan orang itu datang dan mengacau. Dan ketika Hwasyo ini tertegun sementara saudaranya juga mengerti dan mencari-cari, gagal dan merah pada maka Jibeng Hwasyo bertanya apa yang mereka cari-cari. TECU mencari-cari orang yang menjadi perusuh di antara semua kejadian ini. Ada seseorang yang memimpin tapi tidak menampakkan diri. Benar, dan dialah yang lukai Sam Sute, adik ketiga, sampai menderita seperti itu, suhu. Kalau suhu tidak datang barangkali TECU berdua juga menjadi korban. Omi Tohut, pemilik jarum merah dan hitam itu. Benar. Sudah Pincheng duga. Pentolan-pentolan kaum sesat. Ah, sekarang masuk saja ke dalam, TWA Ceng. Bawa saudara-saudaramu yang lain dan tutup pintu gerbang selama seminggu. Pincheng tak memperkenankan dibuka kalau tidak ada perintah. Omi Tohut, tujuh siluman langit benar-benar mulai mengacau. Tujuh siluman langit? Hektometer, tak usah bertanya. Bawa dan tutup pintu gerbang, TWA Ceng. Bawa saudara-saudaramu dan suruh yang lain mengubur atau merawat yang luka-luka. TWA Hwasyo terkejut. Dia berubah mendengar kata-kata gurunya dan saudara-saudaranya yang lain terbelalak. Tujuh siluman langit? Pantas. Tapi siapa di antara tujuh siluman itu yang datang? KW Ibo atau Cho Ong? Rasanya bukan. Suara itu bukan suara Cho Ong dan juga KW Ibo. Mereka merinding namun kemarahan tiba-tiba membakar lagi. Namun karena Seng Suhu sudah memerintahkan mundur dan adik mereka nomor tiga sudah ditolong Suhu mereka, disedot dan ditarik keluar jarumnya maka empat saudara yang lain juga digotong dan dibawa masuk. Mereka luka-luka dan puluhan mayat yang ada di situ diangkat dan dimasukkan ke dalam lubang. Yang telah dibuat. Dan ketika pintu gerbang juga sudah ditutup dan dipalang dari dalam, Gobi menyatakan tak menerima tamu maka suasana di perguruan ini benar-benar suram dan penuh tanda berkabung. Bendera atau umbul-umbul hitam dipancangkan di tembok-tembok gerbang, tinggi dan memberi tahu kepada dunia luar bahwa Gobi sedang bersuasana duka, tak menerima siapapun dan juga tak mengijankan siapapun untuk keluar. Para murid membaca liam keng dan dengung atau suara orang membaca kitab ini terdengar di mana-mana. Ada yang membaca doa untuk arwah leluhur dan ada pula yang membaca doa untuk keselamatan diri sendiri. Sekali di tengah malam seluruh murid ditarik ke ruang genta untuk membaca kitab suci, memohon ampun dan keselamatan Gobi secara umum. Tentu saja suaranya menyeramkan karena pukulan genta dan dengung yang membaca kitab. Disusul oleh kepulan asap hiu yang harum menyengat, diiring suara jengkerik atau serangga malam yang seolah merupakan musik sendiri. Musik binatang-binatang jalang yang tak mau kalah dengan manusia. Dan ketika hari kelima Gobi berdengung dalam doa-doa, setiap malam genta dan ketrik bunyi tasbeh susul menyusul, tak ada habisnya maka tiba-tiba menjelang senja enam orang tosu telah berdiri di pintu gerbang minta dibukakan pintunya. Pintu gerbang itu setinggi lima meter. Siancai, pintu mohon ijan masuk. Harap para saudara di dalam membukakan pintu. Pintu gerbang tergetar. Seorang di antara para tosu itu yang mengetukan tongkatnya mendadak membuat suara dinding berderak mengejutkan. Para murid yang tak menjaga tempat itu dan berada di ruang dalam tiba-tiba terperanjat. Seruan atau suara di luar itu. Terdengar tiga kali berturut-turut dan tiga kali itu pula pintu gerbang yang kokoh diketuk menggetarkan. Suaranya sampai ke dalam dan dinding tembok seakan dipukul benda keras, amat menggetarkan. Dan ketika murid-murid tertegun namun beberapa di antaranya meloncat dan berlari mendekati pintu, memuka lubang kecil dan mengintai maka tertegunlah dia melihat enam tosu itu, tak mengenal siapa mereka. Omi Tohut, Gobi sedang tak menerima tamu. Siapakah kalian dan apakah tidak melihat bendera hitam di atas tembok? Sian Chai sepasang metu berkilat bertemu dengan metu anak murid yang mengintai di lubang kunci ini, metu yang membuat anak murid itu terkejut. Pintu dari Hoasan dan Kunlun, saudara muda, juga Heng San Yang. Ingin bertemu dan menghadap ketua Gobi. Tolong beritahukan dan buka pintu. Hoasan, Kunlun, ya, kami dari sana. Datang jauh-jauh ingin menemui ketua atau wakil ketua Gobi yang terhormat. Ah, kami sedang tak menerima tamu. Lagi pula sudah mulai malam. Besok saja kalian datang setelah hari ke-8. Sian Chai, kami jauh-jauh tak mengetahui tutupnya pintu gerbang ini, saudara muda, terlanjur kemari dan tentu saja tak mungkin menarik keinginan kami. Tolong beritahu kepada yang terhormat ketua Gobi atau wakil ketuanya. Kami tak dapat meluluskan permintaan ini, Seng Hwasyo muda mendengkol. Kami sudah memberitahu bahwa Gobi sedang tutup tak menerima tamu dan kalian kembali saja. Hektometer, Hwasyo mana yang berani bicara seperti ini kepada yang terhormat ketua hokasan. Kalau tidak bisa diajak bicara baik-baik lebih baik kau tinggal di sini saja, berteriak dan panggil saudara-saudaramu seorang tosu bermuka merah tiba-tiba membentak dan tidak sabar. Dia menepuk pintu gerbang yang tebal itu dan mendadak Hwasyo muda ini menjerit. Dia tersengat arus listrik dan tahu-tahu tubuhnya menempel. Dan ketika tiga yang lain juga begitu dan meronta-ronta dengan muka histeris, pucat dan berteriak-teriak maka para Hwasyo yang ada di dalam segera berhamburan dan menarik tangan ataupun tak temannya ini. Tapi celaka. Begitu mereka memegang begitu. Pula tubuh mereka terhisap dan tersedot arus panas yang memancar di pintu gerbang itu. Tosu muka merah ini bukan lain adalah ketua hengsan yang berangasan, Tuhak Chin Jin. Dan karena orang-orang hengsan memang terkenal berdarah panas dan cepat marah, seperti juga Tan Hao O Chin Jin dan murid-murid yang lain. Maka begitu Hwasyo muda itu menyambut tak bersahabat tiba-tiba saja Tosu ini gusar dan langsung menepuk pintu gerbang yang kokoh. Dari telapak tangannya muncul semacam arus listrik dan kontan saja yang ada di dalam terpekik, kena sengat dan menempel tak dapat melepaskan diri. Dan ketika saudara-saudaranya yang lain terkejut dan ingin menolong, menarik atau membetot Hwasyo-Hwasyo muda itu mendadak merekap pun tersengat dan belasan orang tiba-tiba menjerit dan meronta-ronta di balik pintu gerbang. Tangan atau kaki mereka lekat satu sama lain diserang tepukan sakti ketua hengsan. Aduh, tobat, tolong! Audeh, mati aku! Tolong, para suheng! Diluar ada enam tosu siluman. Gobi geger. Menjelang senja itu tiba-tiba perguruan ini kembali digemparkan oleh peristiwa baru. Tuhak Chin Jin tersenyum-senyum puas sementara Hwasyo-Hwasyo di dalam mendapat pelajaran. Mereka itu berteriak-teriak dan yang lain meluruk dengan kaget, bingung dan tak berani memegang karena begitu dipegang tentu mereka tertempel pula. Persis rangkena strom. Dan ketika tosu itu terbahak-bahak sementara dua temannya yang lain mengerutkan kening dan tampak tak enak, perbuatan itu membuat keributan maka tosu berhidung mancung tiba. Tiba berseru dan memukul perlahan pintu gerbang. Maaf, mereka cukup menderita, Heng San Pai Chu, ketua Heng San. Pinto kira cukup dan biarkan mereka melapor ke dalam pelak. Lima jari tosu itu menggetarkan dinding, mengeluarkan tenaga lembut yang tiba-tiba menghilangkan pengaruh listrik itu. Dan ketika Hwasyo di dalam terlepas dan jatuh saling tindih, mereka pucat dan gentar maka tosu berhidung mancung itu berseru, tolong beritahukan bahwa kami ketua-ketua Heng San dan Hwa San serta Kun Lun ingin bertemu. Laporkan ketua kalian dan buka pintu gerbang. Para Hwasyo terkejut. Setelah mereka terlepas dari pukulan sakti Tzu Hak Chin Jin tiba-tiba mereka berubah wajah dan memandang satu sama lain. Yang mencelakai mereka itu ketua Heng San padahal di situ masih ada ketua-ketua Kun Lun dan Hwa San. Dan ketika mereka ribut-ribut namun berlarian menjauh, hajaran Tzu Hak Chin Jin membuat mereka ngeri maka semuanya ke dalam dan melapor kepada pimpinan atau orang-orang yang mereka anggap tokoh-tokoh Gobi, kebetulan bertemu Pat Kwa Hwasyo. Tzu Heng, celaka. Enam orang tamu menyatroni tempat kita dan mereka minta bertemu ketua. Hektometer, siapa mereka TWA Hwasyo terkejut. Tujuh saudaranya yang lain juga membuka mata. Mereka sedang bersama di. Mereka adalah ketua-ketua Hoasan dan Kun Lun, juga Heng San. Kun Lun Pai Chu dan Hoasan Pai Chu? Benar, dan Heng San Pai Chu, Su Heng. Ketua Heng San itu menyengat kami dengan pukulan listriknya. Banyak saudara yang celaka. Benar, dan mereka minta dibukakan pintu gerbang. Kami bingung dan mohon petunjuk. Hektometer, kalian mundur. Biar aku menyambut dan yang lain memberitahu suhu TWA Hwasyo bergerak, kaget dan seketika bangun berdiri dan cepat memerintah dua saudaranya untuk memanggil suhu mereka. Yang datang adalah ketua-ketua partai terkenal dan tentu saja mereka tak boleh main-main. TWA Hwasyo segera teringat peristiwa lima hari yang lalu dan tergetarlah Hwasyo ini oleh kedatangan tamu, tentu untuk urusan dulu. Dan ketika Hwasyo ini memberi tanda dan berkelebat keluar, dua saudaranya mencari atau memberitahu suhu mereka maka enam dari delapan Hwasyo segi delapan ini sudah ada di pintu. Gebang, menyambut tapi tetap di balik pintu, lubang kecil dibuka. Omi Tohut, selamat datang yang terhormat Semwi Pangcu, tiga ketua dari Hengsan dan Hoasan serta Kunlun, kami Phaed Kwa Hwasyo mohon maaf karena tak tahu. Heh, kalian Phaed Kwa Hwasyo Tzu Hak Chinjin tiba-tiba berseru mendahului, melotot dan marah melihat murid-murid Gebang Hwasyo ini. Kalau begitu cepat buka pintu. Pintu Tzu Hak Chinjin ingin bicara dengan kalian. Maaf, kami sedang menunggu suhu. Yang terhormat Hengsan Pai Chu harap bersabar. Apa, bersabar? Setelah kalian muncul di sini? Heh, menghormati Gobi Pinto tak menghancurkan pintu gerbang ini, Phaed Kwa Hwasyo. Cepat kalian buka pintu atau pintu menggedornya. Benar saja, pintu gerbang tiba-tiba digedor. Lubang kecil yang tak memuaskan ketua Hengsan Pai tiba-tiba dikorek dan melebar, kayunya hancur dan seketika itu juga mengangas besar kepala manusia. Dan ketika TWA Hwasyo terkejut sementara adiknya terbelalak dan marah, pintu digedor hingga berderak ongselnya maka Jiceng melangkah dan berseru menegur lawan. Omi Tohut, Pin Cheng heran melihat ini, Hengsan Pai Chu. Masakah seorang ketua bersikap kasar seperti bajak laut? Mohon Pai Chu bersabar dan setelah Suhu datang tentu pintu akan dibuka secara baik-baik. Hwasyo ini menggerakkan tangannya, menutup daun jendela kecil tapi sebenarnya mengerahkan tenaga mendorong balik pukulan atau gedoran. Itu. Tapi ketika Chu Hak Chin Jin berseru keras dan semakin berang, diri sendiri disamakan dengan seorang bajak maka ketua Hengsan itu membentak dan pukulan dari dalam disambutnya dengan sentakan listriknya. Sian Chai, sungguh kurang ajar. Murid kelas rendahan berani menghina Pintu. Awas, Pintu ingin mengajar adat kepada Mu Jiceng terkejut, gerbang yang tebal dan kokoh mendadak menjadi panas luar biasa dan aliran listrik tegangan tinggi, tiba-tiba muncul di situ, menyengat atau menyambar lengannya, yang sedang menutup atau mendorong daun pintu kecil. Dan begitu Hwasyo ini berteriak dan terkejut, serangan Hengsan Pai Chu itu memang hebat sekali maka lengan Hwasyo ini tertempel dan tersedot tak dapat dilepaskan. Airi ih. Seruan kaget itu mengguncang saudara-saudaranya yang lain. Lima Hwasyo melihat Jiceng meronta-ronta dan berteriak keras, mukanya pucat dan sekujur tubuh pun tiba-tiba berkeringat deras. Dan ketika Ngou Cheng serta Sam Cheng tak kuat menahan, berseru keras, tiba-tiba keduanya melompat maju dan menarik atau membetut suheng mereka itu. Jangan. Namun terlambat. T.W. Hwasyo, yang tahu dan kaget mencegah tiba-tiba melihat saudaranya ketiga dan lima sudah maju menolong. Mereka itu menarik atau menyambar lengan suheng mereka itu. Tapi begitu dipegang dan ditarik mendadak keduanya berteriak kaget dan tersedot pula, meronta-ronta. Airi ih, ilmu iblis. Tolong. T.W. Hwasyo kaget. Dia dan saudaranya nomor empat dan enan terbelalak dengan muka berubah. Saudara-saudaranya itu baru saja semibuh setelah ditolong guru mereka, yakni ketika terluka dalam serbuan orang-orang liar itu. Tapi begitu dia hendak bergerak dan mementak hengsan paicu, bingung bagaimana menolong tiga orang saudaranya itu mendadak berkesyurangin dingin dan Jibeng Hwasyo muncul di situ, berseru nyaring. Omi Tohut, melawan anak-anak tak ada gunanya, hengsan paicu. Mohon kemurahan hatimu dan lepaskan murid-murid pinceng. Plak-plak lengan atau jari-jari Jibeng Hwasyo mencengkeram pundak murid-muridnya, bertemu dengan tenaga listrik namun Jibeng Hwasyo rupanya tak terpengaruh, buktinya Hwasyo itu tak apa-apa dan mampu menarik murid-muridnya mundur menjauhi pintu gerbang. Dan ketika Chu Hak Chin Jin berseru kaget karena arus serangannya lenyap membentur sesuatu yang kenyal, kuat namun lemas maka Tosu ini terhuyung mundur dan sekali Jibeng Hwasyo mengebutkan ujung jubahnya maka pintu gerbang pun terkuak lebar-lebar. Sian Chai, Jibeng Loh Suhu sungguh lihai. Omi Tohut, pinceng sudah tua renta, tak memiliki kepandayan apa-apa. Selamat datang kepada Semwito Tiang dan silahkan masuk. Enam orang di depan tertegun. Ketua-ketua Hoa San dan Kun Lun terkejut karena dengan begitu mudahnya Jibeng Hwasyo mengambil anak-anak muridnya. Sengatan listrik tak dirasakan Hwasyo itu dan mereka kagum karena pukulan Heng San Pai Chu berhasil dipunahkan begitu gampangnya, padahal tadi. Setiap orang tentu tersedot dan tertempel. Ketua Heng San itu memiliki apa yang disebut TKHI Ihyat, menempel atau menyedot habis darah korban kalau terus disetrom. Tapi begitu Jibeng Hwasyo mampu memunahkannya dan TKHI Ihyat tak berpengaruh apa-apa, padahal tiga muridnya itu gosong dan bucat kebiru-biruan. Maka makumlah tokoh-tokoh di situ bahwa Hwasyo renta yang matanya meram melek ini benar-benar memiliki kesaktian tinggi. Kesaktian yang mampu mengalahkan TKHI Ihyat, hal yang membuat Tzu Hak Chinjin marah tapi juga penasaran. Sian Chai, Jibeng Lo Suhu kiranya yang datang. Bagus, Pinto memang ingin ketemu dan menuntut perbuatan godi terhadap murid-murid Heng San. Omi Tohut, mari silahkan Semwi Toti yang masuk ke dalam. Hari sudah terlalu senja dan tak enak bicara di luar. Marilah, Pincheng persilahkan masuk dan tak apa meskipun Cui Toti yang telah membuat sedikit keributan. Ketua Kunlun dan lain-lain merah mukanya. Mereka telah dipersilahkan masuk tapi kata-kata Jibeng Ho Suhu cukup menampar. Mereka, ketua-ketua persilatan terkenal telah disindir sebagai orang-orang yang tak dapat memberi contoh yang baik, membuat ribut dan memaksa di rumah orang. Tapi karena urusan amatlah penting dan tiga orang ketua itu menebalkan muka, mereka memang ingin bertemu maka pintu gerbang ditutup ketika enam orang Tosu itu masuk ke dalam. Kami tak bermaksud membuat ribut, tak pemurid-murid Lo Suhu yang tak segera membukakan pintu gerbang. Harap Jibeng Lo Suhu maafkan karena tentu lebih tak baik lagi. Kalau kami semua masuk dan melompati pintu gerbang. Omi Tohut, Plenceng mengerti. Tapi harap Cui, Anda sekalian, masuk dan mari kita bicara di dalam. Jibeng Ho Suhu mengangguk-angguk, mengerti namun sinar matanya tetap tak menunjukkan kegembiraannya. Pancaran tidak senang itu terasa oleh tiga ketua di sini namun mereka juga tidak peduli. Dan ketika cuan rumah mengajak mereka ke dalam dan dipersilahkan duduk, murid-murid yang lain diusir maka Jibeng mengucap selamat datang dan mohon maaf bahwa sambutan amatlah sederhana, tak sebagaimana layaknya menyambut ketua-ketua partai terhormat. Gobi sedang dilanda petaka, Cui tentu tahu. Harap sambutan ini tak mengecilkan hati dan apakah maksud kedatangan Cui. Hektometer, Pinto datang untuk menuntut tanggung jawab Gobi Tuhak Chinjin berseru mendahului, bangkit berdiri. Pinto ingin bertanya kenapa Gobi sewenang-wenang kepada Heng San, Lo Suhu. Mohon jawaban dan tanggung jawab Lo Suhu. Sian Chai, Pinto juga begitu seng ketua Kun Lun bangkit pula, mengebutkan ujung lengan bajunya. Pinto dari Kun Lun juga ingin bertanya kenapa Gobi menghina murid-murid kami, Lo Suhu. Apa kesalahan mereka dan bagaimana kata-kata Lo Suhu. Dan Pinto dari Hoasan juga bermaksud sama, seng ketua Hoasan menyebabkan jubah di lutut, bangkit mendampingi. Pinto dari Hoasan amat heran bagaimana Gobi tiba-tiba sewenang-wenang dan mengandalkan kepandaian. Hektometer, Etlun Totian dan Tuhak Chinjin serta yang terhormat Kiam Leng Sianjen rupanya sama-sama membicarakan peristiwa lama. Baiklah, kita terus terang saja dan bicara sama terbuka. Pincheng ingin mendengar apa selanjutnya dan bagaimana Gobi dituduh seperti itu. Eh, tiga murid Heng San terbunuh di sini, Ji Beng Lo Suhu. Dan kau tentu tak usah berpura-pura tak tahu akan ini. Murid-muridmu tentu melapor. Omi Tohut, Tuhak Toti yang sungguh berangasan, tak habis-habisnya menyerang Pincheng. Baik, bagaimana dengan dua ketua yang lain? Apakah kami tak dapat menemui yang terhormat ketua Gobi Etlun Tosu? Ketua Hoasan tiba-tiba bertanya. Dia tak puas. Karena sejak tadi mereka hanya disambut Ji Beng Ho Suhu ini saja, yang kedudukannya wakil ketua. Dan ketika ketua Hoasan itu bertanya sementara Kiam Leng Sian Jin ketua Kun Lun juga teringat tiba-tiba Tosu ini angkat bicara, menyambung. Benar, apakah Ji Beng Lo Suhu tak dapat memanggil yang terhormat ketua Gobi untuk bicara dengan kami? Bukankah sepantasnya kami bertemu Ji Leng Lo Suhu? Maaf, Ji Beng Ho Suhu mengangguk perlahan. Sebenarnya Semwi pantas bertemu Su Hengku, Toti yang. Tapi Su Heng sementara ini sedang bertapa. Pin Cheng mewakilinya dan tak usah Toti yang kecil hati karena Pin Cheng pantas menemui Semwi bertiga. Su Heng telah memberi percayaan. Hektometer, Pinto sih sebenarnya lebih puas kalau berhadapan dengan Ji Beng Lo Suhu, bukan wakilnya. Tapi karena Ji Beng Lo Suhu sudah menganggap pantas menyambut pincel biarlah Pinto terima kenyataan ini dan mudah-mudahan apa yang Ji Beng Lo Suhu katakan sesuai dengan kenyataannya. Pin Cheng tentu dapat membuktikan itu, Ji Beng Ho Suhu tersenyum mengangguk, tahu bahwa dia akan diuji. Tapi pembicaraan kita belum selesai, Toti yang. Sekarang bagaimana dengan yang lain dan apa pendapat Ji Hwi? Kami dari Kun Lun kehilangan dua jiwa, Kiam Leng Sian Jin bicara, tak perlu lagi mengulur-ulur waktu. Kalau Ji Beng Lo Suhu sungguh sudah mendapat kekuasaan penuh tentu dapat menjawab ini dan sekaligus dituntut. Hektometer, dan Pinto dari Hoasan bertanya kenapa Gobi menghina murid-murid Hoasan, It Luntosu juga bicara. Mohon jawaban Lo Suhu dan bagaimana penyelesaiannya. Omi Tohut, Sem Wipaicu melontarkan tuduhan tak berdasar. Gobi tak merasa melakukan hal-hal seperti itu dan biar Pin Cheng jelaskan. Eh, membunuh orang dianggap menuduh tak berdasar ketua Heng San tiba-tiba membentak. Jangan main-main, Ji Beng Lo Suhu. Biarpun Pinto disarang macan tapi Pinto tak takut. Dan Pinto juga heran akan kata-kata Lo Suhu, ketua Kun Lun juga mulai merah mukanya. Bagaimana dua jiwa terbunuh dianggap melepas tuduhan tak berdasar. Hektometer-hektometer, Ji Wipaicu, dua ketua berdua, harap bersabar, Pinto akan menjelaskan. Ji Beng Ho Suhu tenang-tenang saja, matanya merah melek. Apa yang Pinto katakan adalah apa yang Pinto lihat atau ketahui. Tuduhan itu memang tak berdasar karena Gobi tak pernah mulai dulu karena orang-orang lainlah yang mulai dulu dan membuat kekacauan. Dua murid Kun Lun tewas dan tiga murid Heng San Binasa sungguh bukan kesalahan Gobi. Mereka datang dan menyerang dan mereka itu yang mulai dulu. Lo Suhu, meskipun mereka tamu-tamu tak diundang namun mereka bersikap baik, tidak kasar pada mulanya. Namun karena Gobi bersikap tak bersahabat dan memaki anak-anak murid kami maka mereka membalas dan tentu saja tak mau dihina. Contohnya Pinto sekarang ini. Baik-baik Pinto datang dan bicara. Kepadamu, tapi kalau kau tak bersahabat dan menghina Pinto tentu saja Pinto akan membalas, marah. Tak ada akibat tanpa suatu sebab. Betul, Hoa San Pai Chu kini bicara, nimrung. Mereka pada mulanya datang secara baik-baik, Ji Beng Lo Suhu. Hanya karena sambutan Gobi tak bersahabat dan memusuhi maka mereka bermusuhan dan akibatnya mereka tewas. Hektometer, Jiwi Totian jangan mau menangnya sendiri, Seng Ho Suhu berkedip-kedip, sabar dan tetap tenang. Gobi takkan bersikap kasar kalau tamu-tamu juga tak bersikap kasar. Mereka datang dan berteriak-teriak, apakah kami harus menyembut baik? Maaf, Pincheng menyalahkan mereka, Jiwi Totian. Dan tak sepantasnya orang-orang macam itu datang di Gobi. Kalau begitu lo Suhaulah yang mau menang sendiri. Pincheng berpendapat bahwa kalau mereka salah maka Gobi tak layak langsung menghukum. Mereka boleh ditangkap dan diserahkan kepada kami, para ketuanya. Benar, Kun Lun Paichu kini juga mendapat kesempatan, merasa itu benar. Kalau Gobi menganggap mereka salah maka tak selayaknya mereka dibunuh, lo Suhu. Ada kami para ketuanya dan kepada kamilah mereka seharusnya diserahkan. Kami tak dapat menerima ini. Ji Beng Ho Sio melebarkan matanya, ketua Heng San dan Kun Lun tiba-tiba berseru menyatakan pendapat, disusul kemudian oleh ketua Ho Asan yang juga tetap berpegang pada itu. Dan ketika mereka ramai-ramai berkata bahwa Gobi tetap sewenang-wenang membunuh anak-anak murid mereka padahal. Seharusnya cukup ditangkap dan dimintakan keadilannya kepada ketiga ketua itu maka Ho Sio ini tiba-tiba berkilat matanya dan merah. Dia jadi repot karena kejadian itu bersifat kompleks, orang-orang itu datang bersama segerombolan pengacau yang datang membuat tonar. Dan ketika tiga ketua sudah marah-marah dan Ho Sio ini pun merah padam, para tamu menuntut tanggung jawab maka Ji Beng Ho Sio berseru mengangkat tangannya. Stop! Apakah Semwit tahu bahwa murid-murid Semwit itu datang bersama geombolan liar? Apakah Semwit tahu bahwa mereka itu terbawa-bawa atau ikut-ikutan dengan orang lain? Orang lain atau apa kami tak peduli, Ji Beng Lo Suhu. Pokoknya kalau mereka salah maka Godi seharusnya menangkap dan menyerahkannya kepada Kam. Kamilah yang akan bertindak dan meminta maaf kepada Godi, menghukum mereka. Omi Tohut, tak segampang itu, Ho Sio ini mengebutkan ujung jubahnya. Murid-murid kalian itu bercampur baur dengan para pengacau, Semwit tahu tiang. Dan kami tentu saja tak dapat memberakannya. Kami menganggap mereka juga mengacau karena datang membuat ribut. Kalau begitu apa yang mereka ributkan? Untuk apa mereka datang? Ji Beng Ho Sio tertegun. Seruan atau pertanyaan ketua Heng San Pai itu tiba-tiba membuatnya terbelalak, alis berkerut-kerut dan mendadak Ho Sio ini mengeratakan gigi. Dan karena mau tak mau ia harus bicara apa adanya maka sambil menggeram ia menjawab. Mereka orang-orang gila yang ingin mencari sesuatu di sini, Semwit tahu tiang. Datang dan ingin meminta benda yang tidak ada. Benda apa itu, tak usah lo suhu berputar-putar. Sebuah kitab. Apakah Bute Cinkeng? Benarkah kitab itu kitab rahasia yang dimiliki Godi? Hektometer, Godi tak memiliki apa-apa yang patut diperebutkan, Heng San Pai Chu. Semua itu omong kosong yang sengaja ditiup-tiupkan orang. Godi tak memiliki semua itu. Tapi mereka buktinya datang, dan kabar ini tak mungkin bohong. Eh, sebagai orang-orang persilatan wajarlah mereka kalau ingin tahu, lo suhu. Dan Pinto dapat memaklumi kalau Godi kedatangan banyak tamu. Tapi Godi tak selayaknya men bunuh, dan ini yang Pinto tidak senang. Benar, kalau kitab itu benar tidak ada maka tak seharusnya Godi men bunuh, lo suhu. Kalian dapat mengusirnya dan menyuruhnya pergi. Atau kalian memang bertangan kejam dan Pinto dengar bahwa murid keponakanmu Bengkong Hwesyo bertangan telengas. Nah, mana dia itu dan serahkan kepada kami untuk diminta tanggung jawab. Atau kami semua tak akan pergi dan mencari dia sampai dapat. Yang lain tiba-tiba mengangguk-angguk. Para ketua Kunlun dan Hoasan serta Hengsan itu tiba-tiba bersikap keras. Meti mereka bersinar-sinar dan masing-masing tampak saling lirik ketika kitab Butek Chin Keng disebut-sebut. Ji Beng Hwesyo mengatakan tak ada tapi orang-orang berdatangan di situ. Berarti pasti ada apa-apa. Dan ketika cuan rumah terbelalak dan melebarkan matanya, tiga tamu itu bersiap untuk bertindak lebih keras. Maka di luar ruangan tiba-tiba terdengar ribut-ribut dan Ji Beng Hwesyo berubah ketika teriakan-teriakan para murid gaduh mengguncangkan suasana. Maling, maling, ada pencuri membawa kitab. Benar, dia keluar dari ruang merah. Dia membawa Butek Chin Keng. Semua hadirin mendadak terkesiap. Butek Chin Keng, kitab yang baru saja disebut-sebut dan dinyatakan tidak ada mendadak saja bergema dan memantul dari mulut ke mulut. Yang berteriak adalah murid-murid Gobi dan Tuhak Chin Jin tiba-tiba tersenyum mengejek kepada Ji Beng Hwesyo. Hwesyo itu terkejut dan tersentak ketika Butek Chin Keng tiba-tiba disebut-sebut. Seseorang berkelebat di luar dan tampaklah murid-murid Gobi mengejar dengan teriakan-teriakan riuh. Dan ketika pencuri itu ternyata seorang Hwesyo pula yang berkepala gundul, masih muda namun memiliki tindakan yang gesit maka tiga ketua tertegun sementara. Halaman 39, 40 hilang. Bergelak ketua Heng San ini menamparkan kedua tangannya. Hwesyo kerdil, jangan kau main-main di sini. Hwesyo itu terkejut. Dia baru saja meloncat bangun dari kibasan Ji Beng Hwesyo, tahu-tahu kini sebuah bayangan menyambar dan kedua tangan mirip Raja Wali mencengkeram batok kepalanya. Dan karena ia amat terkejut serta tak ada kesempatan mengelak, mau tidak mau harus menangkis. Maka ia menggerakkan tangannya dan lupa bahwa tangan yang satu masih mengempit dan membawa kitab, serangan Tzu Hak Chin Jin tiba-tiba berubah karena tangan itu ditarik cepat untuk meraih atau menyambar kitab yang jatuh. Plak Bred Hwesyo muda itu berteriak karena tahu-tahu ia terpental dan kitabnya sudah dirampas. Haha Tzu Hak Chin Jin gembira dan melihat kitab itu, kitab rampasan. Kiranya Butek Chin Keng, Lo Su Hu. Berarti kau bohong bahwa di sini tak ada kitab. Ji Beng Hwesyo terkejut. Dia melihat pencuri itu bergulingan meloncat bangun kini melarikan diri, kecewa namun tak berani merampas kitabnya karena di situ ada orang-orang lihai. Ketua Kun Lun dan Ho Asan juga berkelebat dan berdiri di samping ketua Heng San Pai itu. Dan ketika masing-masing juga terbelalak dan membaca kitab itu, yang ternyata Butek Chin Keng maka Kiam Bleng Sian Jin maupun Itlun Tosu tertegun dan merasa dipermainkan. Benar, Butek Chin Keng. Ji Beng Lo Su Hu sungguh sampai hati berbohong. Sian Chai sebuah dosa bagi murid Buddha. Wakil ketua Gobi itu pucat. Dia tiba-tiba ditelanjangi karena Butek Chin Keng berada di tangan lawan. Tuh Hak Chin Jin tertawa bergelak dan jelas ketua Heng San Pai itu mengejek padanya. Matanya bersinar-sinar dan pandang. Plak Dret Ho Asyo muda itu berteriak karena tahu-tahu ia terpental dan kitabnya sudah dirampas. An sungguh merendahkan. Tertamparlah Ho Asyo ini. Namun ketika ia menjadi marah dan tak peduli kepada si pencuri yang sudah lenyap dan dikejar murid-murid Gobi maka Ho Asyo ini berkelebat dan tiba-tiba merampas kitab itu. Kitab yang masih dibawa ketua Heng San Pai. Omi Tohut, barang mil Ago BL tak boleh dibawa orang lain, Heng San Pai Chu. Biar Pincheng simpan dan kembalikan. Namun Tuh Hak Chin Jin membalik dan cepat menyimpan kitab itu dibalik saku bajunya yang lebar. Ia marah dan mendongkol kepada Ho Asyo ini karena Jibeng Ho Asyo bersikap tak jujur. Tadi mengatakan tak ada Butek Chin Keng namun nyatanya kitab itu ada di situ. Dan karena ingin membalas dan melepas kemarahan, tentu saja tak mau memberikan. Kitab maka ketua Heng San itu melompat dan mundur menjauh, berseru nyaring. Lo Su Hu, kau telah menipu dan mempermainkan kami. Sementara kitab kami pinjam sebagai hukuman untuk ketidakjujuranmu. Eh Ho Asyo itu terkejut, terkamannya luput. Kau jangan membuat onar, Heng San Pai Chu. Butek Chin Keng tak boleh dibawa orang lain karena itu pusaka Gobi. Haha, pusaka tinggal pusaka. Tapi kebohongan dan ketidakjujuranmu harus dibayar. Kau telah mempermainkan kami. Apakah Toti yang hendak mengangkangi barang milik orang lain? Tutup mulutmu ketua Heng San Pai itu membentak. Pinto tak bermaksud mengangkangi milik orang lain, Jibeng Lo Su Hu. Tapi semata ingin memberi pelajaran kepadamu dan meminjam kitab ini barang sebulan dua, bergantian dengan dua ketua Kun Lun dan Ho Asan. Benar, Kiam Bleng Sian Jin dan Itlun Tosut Ba Tiba juga berseru, metu berkedip dan sama-sama melompat di sebelah Tsu Hab Chin Jin, di samping melindungi barang kali juga menjaga agar ketua Heng San Pai itu tidak kabur. Maklumlah, Butek Chin Keng tiba-tiba menggetarkan hati mereka dan keinginan yang amat rahasia mendadak muncul dan membuat dua ketua itu mempunyai rencana buruk. Kami berdua setuju dengan kata-kata Tsu Hab Chin Jin, Jibeng Lo Su Hu. Biarkan kitab itu di tangan kami bertiga selama sebulan dua. Bukan untuk dikuasai melainkan sekedar dipinjam. Hitung-hitung untuk pembayar kebohonganmu yang telah mempermainkan kami. Ahwesyo ini tiba-tiba marah, matanya mencorong. Apa yang kalian katakan ini, Semwito Tiang? Butek Chin Keng tak mungkin boleh dibawa-bawa karena itu milik Gobi. Kalau Pin Cheng dianggap berbohong maka itu adalah karena rahasia Gobi. Pin Cheng akan membayarnya dengan apa saja asal jangan dengan kitab itu. Kembalikan. Haha, Pinto tetap ingin menghukumu dengan meminjam kitab ini. Cukup sepadan untuk ketidakjujuranmu. Kecuali kalau dua rekanku dari Kun Lun dan Hoa San tidak sependapat. Tidak, tidak. Kami sependapatir Luntoso tiba-tiba berseru. Mete sudah bersinar-sinar menjenguk kebalik baju ketua Heng San. Pin Cheng juga tak mau lain kecuali itu, Jibeng Lo Suhu. Dan ini pantas untukmu yang telah mempermainkan kami. Dan Pinto akan menghabiskan persoalan murid-murid yang terbunuh dengan jalan ini. Kalau Jibeng Lo Suhu menyadari kesalahan ketua Kun Lun juga berseru. Jibeng Ho Suhu tentu saja melotot. Mete yang semula meram melek dan sering ditutup itu kini mendadak dibuka lebar-lebar dan menyorotkan hawa seperti api. Panas membakar. Tuhak Chin Jin dan lain-lain terkejut karena mendadak mereka surut selangkah. Pandangan Jibeng Ho Suhu sungguh membuat orang merasa ngeri karena seakan seekor naga yang marah besar, murka dan siap menerjang. Dan karena mereka waspada dan tentu saja tak mau kedahuluan, maklum bahwa Ho Suhu ini adalah Sute Jileng Ho Suhu yang amat lihai maka Tsu Hak Chin Jin tiba-tiba berseru menghilangkan rasa kagetnya oleh sinar mete lawan yang mencorong itu, mete yang seperti naga, tua tapi menyembunyikan kedasyatan yang mengerikan. Lo Suhu, jangan menyalahkan kami. Tengok kesalahanmu dan sadarlah. Kami akan bersikap baik-baik kalau kau atau Gobi juga bersikap baik-baik. Tak bisa Ho Suhu itu tiba-tiba membentak dan berkelebat ke depan, geram atau kerot giginya berderit-derit. Kembalikan itu atau Pin Cheng marah besar, Heng San Pai Chu. Serahkan dan kembalikan Bu Tek Chin Keng. Namun Tsu Hak Chin Jin berseru marah. Tosu ini adalah Tosu yang paling berangasan dan mudah terbakar. Murid atau orang-orang Heng San Pai memang sudah dikenal sebagai orang-orang yang gampang naik darah, temperamen mereka tinggi. Maka begitu diserang dan Jibeng Ho Suhu berkelebat maju, tangan bergerak dan melepas pukulan maka Tosu ini pun tak mau kalah dan kebetulan rasa penasarannya ingin dilampiaskan, Penasaran oleh peristiwa di pintu gerbang. Pin Cheng juga tak takut kepadamu, duplak. Dua pukulan beradu dan menggetarkan dinding. Jibeng Ho Suhu mengeraskan lengan jubahnya dan ketua Heng San mengeraskan lengannya. Dua-duanya sama-sama mengerahkan Sinkang dan tentu saja anak-anak murid yang ada di dekat situ terpelanting dan berteriak. Aduk pukulan itu serasa tumbukan dua ekor gajah. Yang sama-sama marah. Tapi ketika Tsu Hak Chin Jin masih terhuyung dan terbelalak merah, dia kalah kuat maka Tosu ini melengking dan tiba-tiba menerjang maju. Jibeng Lo Suhu, kau hebat dan mengagumkan. Tapi mari kita main-main lagi dan lihat pukulan pintu, Wut-Wut dan si Tosu yang bergerak dan berkelebatan menyambar-nyambar tiba-tiba sudah mendahului dan melepas serangan. Tsu Hak Chin Jin terkejut dan penasaran karena dua kali ia dibuat kaget. Pertama di pintu gerbang itu dan kini kedua kalinya di sini, aduk pukulan yang membuat ia terhuyung, kalah kuat. Dan ketika Tosu itu melengking dan berkelebatan menyambar-nyambar, lengan dan kakinya bergerak dengan cepat maka Jibeng Ho Suhu sudah dikurung serangan dan sedikitpun Ho Suhu itu tak dapat mengelak. Tapi Ho Suhu Gobi ini juga tidak bermaksud mengelak. Dia sudah dikurung dari segala penjuru dan ujung lengan bajunya itulah yang dipakai menangkis. Empat-lima kali ujung baju meledak dan empat-lima kali itu pula lawan dibuat terpental. Tsu Hak Chin Jin semakin kaget. Dan ketika Ho Suhu itu juga mulai bergerak meliuk-liuk, kaki menancap dan hanya berputaran di lantai ruangan. Dan maka kebutan semakin sering dan setiap meledak tentu membuat anak murid berteriak, tak tahan. Mundur, yang lain mundur. Su Ho Sio, murid keempat Jibeng Ho Sio berseru menyuruh murid-murid yang lain mundur. Tiga dari piat kuah Ho Sio ada di situ sementara lima yang lain mengejar atau membekuk pencuri. Mereka di sini sudah tidak mengurus pencuri itu karena Tsu Hak Chin Jin sudah mengambil alih. Kitab Butek Chin Keng Sudah di tangan ketua Heng San Pai itu dan bukannya di tangan si pencuri, yang ternyata adalah seorang Ho Sio gadungan yang menyamar dan menerobos masuk. Gobi kecolongan tapi Jibeng Ho Sio segera tahu bahwa orang itu bukanlah murid Gobi, karena tangkisan yang dilakukan bukanlah ilmu silat Gobi Pai dan wakil Gobi ini tentu saja tahu. Dan karena kitab sudah dirampas Tsu Hak Chin Jin dan ketua Heng San Pai ini tak mau menyerahkan kitab, itu adalah milik Gobi Makaji Beng Ho Sio menjadi marah dan tak dapat mengendalikan diri lagi. Serang-menyerang terjadi tapi sementara ini Tuan Rumah sebagai pihak yang didesak, bertahan dan mementalkan pukulan-pukulan lawan dan Tsu Hak Chin Jin menjadi berang. Ketua Heng San Pai itu membelalakan Matu karena semua pukulan-pukulannya selalu tertolak, bahkan, bukan hanya tertolak melainkan juga dia. Dibuat terdorong dan terhuyung-huyung. Dan ketika Tsu itu melengking-lengking dan mementah agar Jibeng Ho Sio mundur, atau tidak akan mencabut pedang maka Ho Sio Gobi ini menjenget berkata tenang. Toti yang boleh keluarkan senjata, Pincheng akan bertangan kosong. Kalau Toti yang masih tidak puas boleh suruh yang lain maju. Kau menantang kami ketua Kun Lun tiba-tiba membentak. Jangan sombong atau menghina kami, Jibeng Lo Su Hu. Kami bukan sebangsa pengeroyok atau orang-orang licik. Jibeng Ho Sio tak menjawab. Sebenarnya yang dia maksudkan adalah Tsu yang selalu berada di belakang ketua Heng San ini. Dia bukan lain adalah Tan Hao O Chin Jin yang mengawal ketuanya, sementara di sana adalah Kiam Chu Chin Jin dan Kopek To Jin. Masing-masing ketua Kun Lun dan Ho Asan serta Heng San itu membawa orang-orang mereka sendiri, yang dulu pernah datang tapi melarikan diri setelah ratusan pengacau datang di Gobi, menyerang Ho Sio-Ho Sio Gobi tapi juga mereka bertiga. Dan karena Jibeng muncul dan semua dipukul mundur, tiga Tsu ini menyelinap dan melarikan diri maka hari itu mereka datang lagi mengiring ketua. Maksudnya hanya sebagai saksi tapi sebelum pembicaraan selesai tiba-tiba muncul pencuri Butek Chin Keng. Kitab itu dirampas dan kini Heng San Pai Chu berhadapan dengan Jibeng, bukan sebagai tamu dengan tuan rumah melainkan sebagai dua orang yang sedang bertanding. Dan karena pertempuran dirasa merugikan ketua Heng San itu, semua pukulan-pukulan atau serangannya tertolak Jibeng Ho Sio maka Tsu ini mengancam untuk mengeluarkan senjata, ancaman yang sebenarnya gertakan saja agar Ho Sio itu mundur, berpikir baik-baik. Tapi begitu lawan menjawab tantangannya dan dia malah disuruh mengeluarkan senjata, yang lain boleh maju mengeroyok maka Heng San Pai Chu meledak dan kemarahannya tiba-tiba sampai di ubun-ubun. Heh, kau keluarkan senjatamu, Jibeng Lo Su Hu. Pintu akan mencabut pedang dan jangan sombong berkata congkak. Pin Cheng tak akan mengeluarkan senjata, Jibeng Ho Sio berkata dingin, tetap pendirian. Kau keluarkan pedangmu, Totiang. Dan Pin Cheng ingin menyelesaikan persoalan ini dengan cepat. Kau tak mau mengalah? Butek Chin Keng lebih segala galanya dibanding Pin Cheng. Nyawa Pin Cheng pun siap menjadi taruhannya. Keparat, kalau begitu kau pun mampuslah, Sing dan sebatang pedang bersinar kuning yang tiba-tiba menyambar dan membabat kepala Ho Sio ini tiba-tiba mendesing namun cepat dikelit lincah. Jibeng tak bicara apa-apa namun ujung jubahnya tiba-tiba mengepret ke udara. Pedang mengejar dan mendesing lagi. Dan ketika Ho Sio itu mengelak namun mengangkat tangannya ke atas maka jubah bertemu pedang dan memunkratlah bunga api membuat orang kaget. Kering! Heng San Pai Chu tersentak. Dia merasa lempengan baja bertemu pedangnya tadi, lempengan yang ternyata ujung jubah yang sudah diisi sinkang. Dan ketika dia melengking dan menggerakkan pedangnya lagi, berkelebat, maka pedang kembali bertemu jubah dan terdengar suara nyaring itu sebanyak dua kali. Kering-kering! Tuh Hak Chin Jin terbelalak. Dia terkejut karena dua kali pedangnya disampok jubah, sampokan bukan sembelarang sampokan melainkan sampokan yang membuat telapaknya pedas dan sakit-sakit. Dan ketika A Tosu itu terkejut tapi marah bukan main, tentu saja naik pitam maka Tsu Hak Chin Jin sudah bergerak seperti terbang dan tangan kirinya ikut naik turun menyambar-nyambar. Bagus, kau hebat tetapi sombong Seng Tosu membentak dan marah serta penasaran. Hayo balas serangan Pinto, Jibeng Hwasyu. Atau kau? Mampus dan godi kehilangan seorang pemimpinnya. Hektometer, Pincheng memang akan membalas, Seng Hwasyu tenang mengelaksana sini, mengebut dan menampar kelebatan cahaya pedang. Tapi godi tak akan kehilangan Pincheng, Tuh Hak Totiang, dan justru Heng San lah yang Pincheng khawatir akan kehilangan nama. Kau cerewet, sombong dan semakin banyak tingkah saja. Hayo buktikan omonganmu atau kau mampus, kerat dan pedang yang bergerak menabas lantai, luput mengenai si Hwasyu tiba-tiba diiring ketawa dingin ketika mendadak Jibeng Hwasyu bergerak lenyap. Hwasyu itu menjejakan kakinya dan hilang entah kemana, pedang menyambar dan membacok mengenai lantai yang diinjaknya tadi, pecah dan terbelah dan hebat tenaga ketua Heng San Pai ini. Tapi ketika Seng Ketua berteriak kehilangan lawan, kaget karena itu bahaya maka benar saja bayangan Jibeng Hwasyu muncul lagi dan tahu-tahu berada di belakangnya, mengetuk tengkuk. Pai Chu, hati-hati. Seng Tosu terkejut bukan main. Dia membalik dan pedang menyambar secepat kilat. Tapi ketika pedang bertemu jubah dan terbelit, jubah tidak lagi keras melainkan lemas dan kuat, menangkap dan membetot maka jubah yang lain menyambar dan tetap saja menghantam tengkuk. Plak Des. Heng San Pai Chu melepas pukulan tangan kirinya. Dalam saat-saat seperti itu tak ada lagi jalan lain kecuali menggerakkan tangan kirinya. Pukulan dasyat menghantam namun Jibeng. Hwasyu rupanya lebih waspada, atau memang lebih lihai. Karena begitu pedang tertangkap jubah dan Chu Hak Chin Chin masih menangkis dengan tangan kirinya, pedang dibetot dan ditarik. Maka kedudukan Tosu itu tiba-tiba terguncang karena terbawa maju. Dan ketika dia terkejut karena tangkisan tangan kirinya tentu saja lemah, tubuh atau tangannya sudah tergetar oleh kecerdikan Hwasyu ini maka Chu Hak Chin Chin terpelanting dan pedangnya terampas musuh, tengkuk terkena pukulan dan meledak bagai petir. Aunggah! Semua kaget. Hengsan Pai Chu terguling-guling dan berkelebatlah Tan Hao O Chin Chin menolong ketuanya. Tapi ketika ketua itu dapat melompat bangun dan terhuyung, jatuh terduduk maka semua lega karena si Tosu tidak sampai tewas meskipun mendapat pukulan keras. O Mi Tohut, Pincheng menyesal. Tapi serahkan kitab dan Pincheng tak akan mengganggu lagi. Tidak Chu Hak Chin Chin tiba-tiba berteriak, melihat Jibeng berkelebat dan meminta kitab. Sekarang kau berhadapan dengan kami, Jibeng Hwasyu. Setelah merobohkan ketua-ketua Kunlun dan Hoasan bolahlah kau mendapatkan kitabmu, Wut Butek Chin Keng tiba-tiba dilempar, bukan kepada Hwasyu ini melainkan kepada Kiam Leng Sian Jin yang sudah mendapat isyarat agar mendekat, menerima dan tentu saja menangkap kitab. Dan ketika kitab sudah berpindah tangan dan Jibeng tertegun, wakil goli itu terbelalak maka dia berkelebat dan kini berhadapan dengan ketua Kunlun Pai itu. Maaf, berikan Pincheng, Kunlun Pai Chu. Kau tentu tahu bahwa barang yang bukan haknya tak boleh dimiliki orang lain. Hektometer Kiam Leng Sian Jin tertawa memutar, antara maju dan juga mundur. Jibeng Hwasyu telah mengalahkan ketua Heng San. Kau mengagumkan, lo suhu, tapi juga terasa sombong dan semakin congkak. Kau telah mendengar permintaan kami bahwa kitab ini hanya kami pinjam saja, bukan untuk dimiliki. Dan karena kau telah berbohong maka sepatutnya kebohonganmu dibayar. Tapi jangan dengan itu, Butek Chin Keng terlalu keramat. Ah, ini justeru setimpal. Kalau lo suhu mau bersel keras apa boleh buat Pincheng pun akan memegang teguh keinginan teman-teman. Pincheng juga siap menerima pelajaranmu dan... Biarlah Pinton mulai dan Kiam Leng Sian Jin yang takut didahului lawan, membentak dan sudah menyerang tiba-tiba mencabut pedangnya dan langsung berkelebat dengan jurus-jurus dari Kunlun Kiam Sud yang lihai. Tosu ini telah melihat kehebatan lawan dan tak mau berlama-lama. Lawan tentu marah dan akan menyerang. Maka begitu berseru dan memberitahu lawan, metu berkedik kepada Hoa San Pai Chu tiba-tiba kitab telah disimpan dan bertubi-tubi ketua Kunlun Pai ini menyerang Ji Beng Hwasyu. Kepandaian lawan yang luar biasa dan telah merobohkan Heng San Pai Chu cukup memberitahu bahwa wakil Gobi ini benar-benar lihai. Kalau wakilnya saja sudah sedemikian apalagi ketuanya. Kiam Leng Sian Jin terus terang merasa gentar. Namun karena di situ ada ketua Hoa San dan Chu Hak Chin Jin sudah bangkit di papah pembantunya, berdiri dan tampaknya kuat untuk bertempur. Lagi maka Kiam Leng Sian Jin yang mengilar dan memberatkan Butek Chin Keng tiba-tiba berdalih dengan kebohongan si Hwasyu dan bertekad untuk memberi hukuman. Ji Beng dinyatakan bersalah dan untuk kesalahannya itu Butek Chin Keng harus dibawa, hal yang tentu saja tak akan dijinkan Hwasyu ini dan terbeliaklah mati si Hwasyu oleh keputusan lawan. Dan ketika pedang menyambar-nyambar dan Kunlun Pai Chu tak memberi kesempatan, menyerang dan terus menyerang maka Ji Beng Hwasyu, menggeram perlahan dan sikap sabarnya sirna. To Tiang, kau tak malu-malu mengangkangi benda milik orang lain? Kau sebagai seorang ketua hendak berdalih meminjam kitab dan membawa Butek Chin Keng? Omi Tohut, Pincheng tak akan bersabar lagi, To Tiang, dan maaf kalau Pincheng bersikap keras plak. Plak dan pedang yang ditangkis serta ditampar jubah, berdentang dan terpental tiba-tiba disusul gerakan tubuh si Hwasyu yang berterbangan dan melejit kesana-sini. Ji Beng tiba-tiba mengeluarkan ilmunya dan sikap mengalah yang masih tersisa mendadak lenyap. Si Hwasyu menjadi garang dan meluncurlah kilatan-kilatan petir dari ujung jubah yang ledak-ledak. Dan ketika sebentar kemudian Kiam Leng Sian Jin terdesak hebat dan berseru menangkis, dari mendesak berbalik terdesak tiba-tiba berseru keras ketika pedangnya terpental. Dan ketika Tosu itu pucat karena pedang terlepas tanpa sadar, pukulan atau tamparan jubah membuat jari-jarinya melepuh maka saat itulah tengkuk disambar jubah dan roboh pula seperti hengsan paicu. Aung, plak des. Kiam Leng Sian Jin terguling-guling. Cepat dan luar biasa tahu-tahu ia pun menjadi korban. Dan ketika pembantunya melompat dan akan menolongnya, Tosu itu merintih maka Ji Beng berkelebat dan hendak merampas kitabnya. Namun seperti Tosu Hak Chin Jin tiba-tiba ketua Kun Lun ini melampiaskan marah dengan melempar kitab kepada Hoa San Paicu. Saat itu ketua Hoa San inilah yang masih ada, berdiri dan tertegun karena pertandingan di antara Kun Lun Paicu ini dengan hengsan paicu sungguh berjalan setengah dari yang pertama. Bukan karena Kiam Leng Sian Jin terlalu rendah, melainkan karena Ji Beng Hoa Sio tiba-tiba mengeluarkan ilmunya yang luar biasa dan robohlah ketua Kun Lun Paicu, cepat dan mengejutkan. Tapi ketika ketua Kun Lun itu melempar kitab dan berseru padanya, Hoa San Paicu sadar dan menangkap kitab maka ketua Hoa San Paicu itu berseru keras dan menerjeng Ji Beng yang lagi-lagi tertegun dan membelalakan mata. Ji Beng, kau benar-benar hebat dan mengagumkan. Tapi Pintu harus membelat teman. Maaf dan mari main-main dengan Pintu sebelum kau mendapatkan Butek Chin Keng. Seng Hoa Sio menjublak. Dia sudah akan mendapatkan kitabnya ketika tiba-tiba kitab dilempar dan diterima Hoa San Paicu. Tampak bahwa ketua-ketua Kun Lun dan Hoa San serta hengsan keluar tamaknya. Maka lumlah, Butek Chin Keng memang hebat. Maka begitu diserang dan Hoa Sio ini menjadi marah, menangkis dan mementak tiba-tiba ketua Hoa San itu terpelanting dan kaget berteriak keras. Hai, des-des Seng Tosu terpekik dan terguling-guling. Baru satu jurus saja bertiba. Dia dikebut dan terlempar. Dan ketika dia meloncat bangun lagi sementara murid-murid Gobi berdatangan mengepung, pencuri itu tertangkap dan kini diikat kaki tangannya maka Hoa San Paicu marah besar dan menerjang lagi, mementak dan menggerakkan pedangnya namun dengan satu-dua kebutan Tosu itu dipentalkan lagi. Hal ini terjadi dua-tiga kali dan Itlun Tosu kaget sekali. Dulu, seingatnya, Jibeng Hoa Sio ini tidaklah selihai sekarang. Ketua-ketua Kunlun dan Hoa San maupun Gobi setingkat, begitu pula Heng San. Tapi begitu dijungkir balik dan wakil Gobi ini amatlah hebatnya, sekali dua cukup membuatnya terpelanting atau terguling-guling maka Itlun Tosu teringat dan pucat menggenggam Butek Chin Keng itu. Berkat inikah Jibeng Hoa Sio menjadi lihai? Berkat Butek Chin Kengkah wakil Gobi itu menjadi hebat? Kalau Jibeng sudah meningkat. Demikian pesat apalagi Su Hengnya, Jileng Hoa Sio. Dan mendengar bahwa ketua Gobi sedang bertapa, hal yang amat tidak biasa maka Itlun Tosu menjadi marah tapi juga kagum bukan main, Butek Chin Keng betul-betul kitab yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa tak mungkin dicari-cari orang. Tapi ketika Atosu itu memekik dan menerjang lagi, marah tapi juga kagum tiba-tiba berkelebatan tiga bayangan dan Kwe Ibo serta Coa Ong muncul bersama seorang kakek lain yang terkekeh-kekeh.